Untuk meningkatkan jumlah pengguna LRT Palembang, pemerintah terus melakukan terobosan dengan mengintegrasikan LRT Palembang dengan angkutan umum transmusi yang dikelola Damri. Dengan begitu, penumpang LRT yang akan melanjutkan perjalanan dengan transmusi tidak perlu membeli tiket lagi. Untuk mendorong masyarakat Palembang menggunakan LRT sebagai alat transportasi utama dalam kegiatan sehari-hari, Menhub melaunching terintegrasinya LRT Palembang dengan angkutan bus transmusi. Dengan adanya integrasi ini, penumpang LRT yang akan melanjutkan perjalanan dengan transmusi tak perlu membeli tiket lagi. Otomatis, ongkos jadi lebih murah. Namun, untuk tahap awal, hanya rute stasiun LRT OP Palembang menuju ke kampus Unseri Indralaya, Kabupaten Oganilir saja yang mendapat fasilitas ini. Nah, selama ini, biayanya kalau sendiri-sendiri itu Rp. 12.000. Nah, yang akan datang ini akan dengan raja Rp. 7.000. Saya sedang di Palembang mencobain LRT-nya di sini. Untuk lebih menarik minat warga Palembang, Menteri Perhubungan juga menggait sejumlah artis untuk mencoba LRT Palembang di antaranya Syahrul Gunawan, Putri Patricia, dan Penyanyi Anji. LRT Palembang terus menjadi sorotan pasca selesainya Asian Games. Ini terkait sepinya penumpang khususnya pada hari kerja. Dalam sebulan dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp. 10 miliar. Sementara pemasukan per bulan saat ini hanya sekitar Rp. 1 miliar saja. Artinya, LRT Palembang harus disubsidi sebesar Rp. 9 miliar per bulan. Namun demikian, men-gub optimistis pengguna LRT Palembang akan terus meningkat. Menurutnya, perlu waktu 7 tahun agar LRT akan menjadi transportasi utama warga Palembang. Ini merujuk dari operasional LRT di beberapa negara tetangga.